Intro Terima kasih Anda masih setia bersama kami Saudara PT. Telkom berupaya meningkatkan kualitas jaringan internet di Kalimantan melalui penggunaan fiberoptik Upaya ini saudara sekaligus menunjang digitalisasi dan menciptakan provinsi modern Gubernur Kalbar, PT. Telkom Indonesia, beserta Kapolda dan Pangdam, serta pemerintah kota Pontianak kami selalu meresmikan Kalimantan Modern Broadband Island di Pontianak Modern Broadband sendiri adalah peningkatan jaringan internet dengan menggunakan fiberoptik dari yang sebelumnya menggunakan kabel koper atau kabel tembaga Telkom juga telah membangun 23.144 km kabel akses berupa kabel feeder dan menyediakan 680.000 port untuk pelanggan Indihome Untuk menghubungkan daerah di Kalimantan dan pulau lainnya, Telkom membangun kabel blackbound Hal ini dinilai perlu untuk menunjang digitalisasi dan menyambut jaringan 5G atau jaringan koneksi internet seluler generasi kelima Kalau Kalbar sekarang sudah fully fiber Jadi artinya fully fiber itu adalah kita mau pasang internet 100MB pun bisa, 1GB pun bisa Mungkin sebagai informasi, mungkin rekan-rekan media sudah mendengar sekarang namanya 5G kan Nah Kalimantan itu sudah sangat ready dengan 5G Karena 5G itu kan speednya bisa sebesar misalnya 15GB per second Kalau sekarang ini kan kita pakai handphone, speed kita mungkin kadang 30MB per second 20MB per second, 10MB per second Tapi dengan 5G kita bisa 15GB per second Nah dan Kalimantan ini karena sudah fully fiber sangat ready untuk itu Saat ini Telkom sudah membangun sepanjang 8.977 km kabel darat dan 6.314 kabel laut Pembangunan dilakukan secara bertahap Dimulai dari Kalimantan Utara sebagai provinsi pertama dengan jaringan full fiber dan ditutup dengan Kalimantan Barat Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!